Intro Setiap pemimpin pasti memiliki jejak yang ingin ditinggalkan. Jejak yang ditinggalkan oleh Bapak atau yang sering saya panggil Bang Andap adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya fungsi dan peran Sekretaris Jenderal dalam menyokong kelancaran administratif dan fasilitatif di Kementerian ini. Dengan segala pencapaian yang telah diraih, saya dan seluruh jajaran ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan kepada Bapak Andap Budi Revianto atas kerja keras, komitmen, dedikasi, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat. Sebuah perjalanan yang tidak hanya dihiasi dengan prestasi, tetapi juga tantangan yang telah dilalui dengan penuh semangat dan integritas. Semoga apa yang telah dicapai menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini. Kepada Bapak Niko Alfian, dihadapan Saudara kini terletak harapan dan amanah besar. Sebuah posisi yang sangat strategis dan krusial, mengingat Sekretaris Jenderal merupakan tulang punggung dalam manajemen dan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai Sekretaris Jenderal, Saudara bukan hanya sekedar memimpin, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Tidak hanya membantu Kementerian Hukum dalam mencapai visi dan misinya, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terkait ataupun terhadap situasi yang kita hadapi. Tanggung jawab ini tentu saja bukanlah hal yang ringan, namun saya yakin dan percaya dengan pengalaman dan kemampuan yang Bapak miliki, pasti akan mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari sebelumnya. Pada hari ini juga kita melantik Bapak Sofian sebagai pejabat fungsional ahli utama. Jabatan fungsional ahli utama merupakan posisi yang sangat strategis, yang menuntut keahlian, profesionalisme, serta dedikasi yang tinggi. Saya berharap kepada Bapak dapat membawa semangat pembaruan ini ke dalam langkah yang akan diambil, sehingga kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya mengajak kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan dukungan penuh kepada para pejabat yang baru dilantik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mari kita bersama-sama bekerja keras, salim berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan demi tercapainya tujuan bersama tersebut. Setiap individu memiliki peran dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga kebersamaan dan sinergi kita akan memudahkan pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Kepada pejabat yang baru dilantik, sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah yang telah dipercayakan. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa pelantikan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tetapi merupakan awal suatu langkah baru yang penuh harapan. Terima kasih telah menonton!